Halo Sakitarius, ini adalah General Love Reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Saya akan letakkan tebaran atas dan bawah, silahkan sesuaikan sendiri di mana situasi Anda berada. Baiklah, mari kita mulai seperti apa, Julie, Anda. Seseorang di atas. Seseorang di bawah. Orang yang ada di atas. Ini sedang mencari informasi, sedang menggali informasi. Mungkin ada isu-isu yang dia dengar. Bahwa ada third party dalam hubungan ini yang dilakukan oleh pasangannya. Dan saya rasa, melihat tebaran yang ada, mungkin memang bukan sekedar isu belaka. Di sini tampak kehangatan hati sedang terjadi. Di sini bukan berasal dari orang yang ada di atas. Kebahagiaan dan kehangatan ini bukan berasal dari orang yang ada di atas, tapi dari sumber lainnya. Mungkin orang yang ada di bawah ini sedang melakukan perselingkuhan atau ada getaran-getaran ke arah sana dengan orang yang sudah dikenal. Rekan kerja misalnya, teman misalnya, teman dari teman misalnya, atau memang teman makan teman di sini. Sedang merasakan sebuah kehangatan hati, di mana dari orang dekat, bukan orang baru bertemu kemudian menghangat, tidak seperti itu. But, orang dekat-dekat saja. Satu lingkaran saja, tidak terlalu jauh. Menyambungnya pun seandainya teman makan teman ini pun tidak terlalu jauh. Teman dari teman dari temannya, tidak seperti itu. Dan saya rasa di sini, memang juga selingkuhan tersebut, orang ketiga tersebut, bukan orang single. Jadi, selingkuh, berselingkuh pada orang, bersama-sama berselingkuh, mudahnya semacam itu. Justice di sini, ada hubungan dengan hukum. Mungkin di sini juga dengan orang yang ada di atas sebuah pernikahan di sini. Atau bisa juga berselingkuh dengan seseorang yang masih memiliki pasangan. Memiliki pasangan, eh, unfinished business dengan pasangan. Mungkin sudah retak, sudah renggang, pisah ranjang, tapi belum ada ketuk palu perceraian. Semacam itu, lingkaran dari orang ketiganya ini. Melakukan pengkhianatan, dia bukan tidak sadar. Melakukan kesakitan terhadap orang yang ada di atas. Tidak sadar, hanya saja perasaan sepertinya sedang menghangat dan mungkin tidak terkendali. Dan orang yang ada di atas mendengar isu itu dari orang-orang sekitarnya. Pernikahanmu mendapatkan godaan. Pernikahanmu, pasanganmu memiliki orang lain. Ada perasaan dicurangi di sini. Dia sedang mencari tahu dengan mata kepalanya sendiri. Dia ingin tetap mempertahankan orang yang ada di atas. Tetap ingin mempertahankan rumah tangga ini. Walaupun ternyata isu tersebut dia ketahui terbukti. Benar adanya. Tapi saya rasa di sini dia orang yang cukup kuat, cukup teguh dalam menjaga komitmen. Dia sudah mulai menerima getaran-getaran seperti itu. Bukan hanya isu. Tapi mungkin sikap yang berbeda. Cara bicara yang berbeda. Sudah merasa berbeda. Tidak semisi, sevisi lagi. Sedang ada getaran cinta yang baru. Merasakan semua itu. Dan dengan tebaran ini lebih mengkonfirmasi lagi bahwa dia sudah tahu. Bukan hanya isu. Tapi mungkin masih diam. Karena masih berusaha bersabar. Masih berusaha untuk menjaga. Mungkin berusaha mencari waktu untuk berbicara. Semacam itu. Penuh dengan kedewasaan di sini. Dan saya tidak melihat di sini untuk orang yang ada di atas meminta untuk berpisah. Meminta untuk bercerai. Meminta dengan mungkin jika nanti terjadi komunikasi melakukan komunikasi dengan penuh penghakiman. Tidak seperti itu. Saya rasa orang yang cukup bijak dalam berbicara bisa mengatur kata-kata tidak asal tembak penuh dengan bukti-bukti fakta data semacam itu. di depan huynow bentegel dia orang yang penyabar dead war of bentegel dia tahu hubungan ini mungkin seperti apa ya beberapa dari mereka beberapa dari mereka mungkin sudah sudah pernah menyampaikan isi hatinya tentang perselingkuhan ini tapi mungkin tidak mendapatkan tanggapan yang positif bisa juga beberapa dari orang yang ada di atas ini hanya diam saja beberapa dari Anda mungkin masih mencari tahu atau mencari waktu mencari tahu mencari waktu untuk berbicara beberapa dari Anda sudah berbicara sudah terbukti dan sudah terbicara tapi mungkin tidak mendapatkan respon yang positif atau perbaikan situasi maka memilih untuk diam saja hanya berfokus kepada mungkin diri sendiri atau mungkin berfokus pada menjaga hubungan ini pada anak-anak keluarga kecil keluarga inti keluarga besar nama baik tradisi semacam itukah hanya menahan dalam diam dalam situasi ini bisa juga semacam itu seven of swords beberapa dari karena tidak mendapatkan tanggapan di sini maka hanya diam saja dan menjalani hari-harinya seperti itu dalam hubungan yang dingin but peng of pentacle dia masih berada dalam hubungan ini tidak ikut-ikutan berselingkuh misalnya tidak dia tidak melakukan itu dia tetap berada pada tempatnya pada posisinya beberapa dari Anda mungkin orang yang ada di atas bahkan sudah ditinggalkan kah di sini mungkin ada yang masih bersama tapi hati dia sudah kemana mungkin benar-benar ada yang hati dan tubuhnya pun sudah tidak bersama komunikasi yang jarang untuk beberapa dari Anda mungkin masih bersama baik komunikasi yang sudah jarang renggang seperlunya saja walaupun masih bersama serumah untuk suami istri jika masih berpacaran mungkin di sini hanya diam saja pula mau lanjut silahkan mau tidak pun ya mungkin memang belum berjodoh ke arah lebih ke berpasrah saja tidak orang ada di atas ini tidak melakukan tindakan yang sama walau masih berpacaran sekalipun dia berselingkuh aku pun bisa berselingkuh jika mau memang bisa tapi memang orang yang ada di atas ini tidak mau melakukan itu baiklah karena dia seseorang yang konsisten dalam menjaga hubungan walau masih berpacaran dan tersakiti sekalipun dia masih tetap berada di tempatnya jadi orang yang cukup konsisten dan cukup dewasa baiklah turn of sword dia tahu orang yang ada di bawah sudah menyakiti orang yang ada di atas tapi ego dia dia tidak bisa mengendalikan ego dia dia tidak bisa mengendalikan nafsu dia jika berhubungan dengan nafsu nine of gap disini mungkin orang yang ada di bawah ini juga apakah tipe-tipe yang mudah terbuai oleh sebuah sanjungan dipuji-puji disanjung-sanjung meleleh hatinya semacam itu suka dengan pujian dan sanjungan maka sedikit saja tersentuh dia akan apa ya ya dia akan apa istilahnya berbangga hati dan lupa daratan apakah seperti itu bahwa dia sudah memiliki pasangan yang harus dijaga dia terbuai ya disanjung sedikit kemudian terbuai dan menjadi royal menjadi meleleh terhadap orang yang menyanjungnya saya rasa seperti itu mudah ya mudah tergoda tidak bisa menahan diri mudah terbuai dengan rayuan untuk beberapa dari mereka disini dan memiliki ego atau gengsi yang tinggi wah dompetmu tebal belikan aku jam tangan mewah belikan aku gadget yang tercanggih kamu kelihatan tampan kamu kelihatan cantik jika bisa memberikan aku nana-nana seperti itu contohnya harap disesuaikan sendiri diperlembut sendiri mungkin karena ya mungkin it's not my tipe untuk menyanjung-nyanjung seseorang oke ya begitu begitu bertemu dengan seseorang yang yang bisa menyanjung setinggi langit dengan tujuan tertentu ini orang ini akan royal semacam itukah baiklah heiko pentekot tapi mungkin memang bisa juga dia seseorang orang yang ada di bawah ini memang orang yang berkecukupan bisa juga semacam itu selain mungkin good looking tidak pun good looking mungkin mudah ditaklukkan dan dikuras isi kantongnya dimana memang orang yang berkecukupan bisa juga semacam itu hmm 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 apa sugar sugar daddy kah sugar mommy kah ya yes mungkin semacam itu kah baiklah egg egg of egg of bentegang kelepek kelepek jika sudah bertemu dengan seseorang yang seimbang dia pun bisa mengimbangi kata-kata indah jika ada orang yang datang dengan kata-kata indah dan memberikan service yang indah semacam itu kah sugar mommy sugar daddy entahlah justice queen of cup so apa lagi yang saya bisa sampaikan disini king king queen queen saat ini male female disini sedang bertemu dengan seseorang yang bisa meluluhkan hati yang satu meluluh orang ketiga tersebut meluluhkan hati orang yang ada di bawah ini memberikan memberikan apa ya memberikan menjadi royal menjadi royal dan sedang terbuai dengan orang yang hadir tersebut so ambil yang resonate jadikan rambu-rambu untuk langkah anda dalam hubungan anda ke depan nanti oke baiklah sampai disini dulu semoga bermanfaat thank you for watching see you